Gitar battle ya, kali ini kita akan melakukan battle antara Ceta LV33SCE melawan chord MR710FBK Ini dua gitar ini sangat jarang, kalau kalian lihat di pasaran mungkin akan sangat sulit untuk menemukan gitar-gitar seperti ini Tapi tidak apa-apa kita akan battle kan, kita akan mencek suaranya Untuk yang Ceta ini senarnya kemungkinan kalau tidak elixir di ada real ya Tapi yang 11 52, untuk yang chord ini 10 47 Saya tidak akan bandingkan dengan mengganti, wah sebentarnya harus sama ini dipindah ke sana, tidak seadanya kita akan bandingkan ya Oke, seperti itu ya, kita coba dari Ceta dulu ya Kita coba dari Ceta dulu Clip-on 12.000 langsung HP OPPO tanpa edit, jaraknya sekitar 25 cm ya Card MR710FBK Eh? Kita akan strumming Oke Card MR710FBK Stramming 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 Cepat Kita cek bassnya Card MR710FBK Card MR710FBK Stramming 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 Oke Coba kasih pendapat ya Menurut kalian seperti apa? Tapi kalau menurut saya disini Karena ini bodinya seperti Grand Auditorium Stramming 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 Saya lebih suka yang Dreadnought seperti ini MR710 ini bisa menghadirkan ambience yang sangat berbeda Ibaratnya seperti itu, karena Dreadnought seperti ini Jadi suaranya kayak deep dan rich Tapi kalau Grand Auditorium ini lebih Mungkin clarity-nya akan lebih bagus Karena middle-nya lebih tinggi menurut saya Untuk bodinya, ini selisihnya sekitar, tidak banyak sih ya Mungkin sekitar 8 mili, tebalnya ya Untuk bodi size-nya, Dreadnought sudah pasti lebih besar ya Ini sampingnya ini, ini tidak terlalu cekung Kalau bodi bawahnya kurang lebih sama Bahkan mungkin yang Grand Auditorium memang bodinya model Model bodinya lebih lebar Seperti ini ya Kort MR710FBK Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian kasih pendapat di kolom komentar Karena apa yang kalian dengarkan di Youtube Belum tentu sama dengan yang saya dengarkan di sini Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya